Oh terima kasih Malaysia sudah mengubah hidup menjadi lebih enak, lebih nyaman gitu kan Wow ternyata ya guys ya salah seorang pekerja daripada Indonesia ini ya guys ya Berterima kasih kepada Malaysia, berterima kasih kepada majikan Malaysia yang sangat baik ya guys ya Diberi makan, diberi pakaian, diberi tempat tinggal Wah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Gaya Camujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direkes oleh teman-teman sekalian Yaitu di Malaysia setiap hari boleh makan enak, sedangkan di kampung halamannya ya tidak mendapatkan makanan-makanan enak Kenapa begitu, ya kita akan tengok lah bagaimana cerita daripada seorang vlogger yang ada di Malaysia ini guys Nah tampak berlama-lama langsung saja guys kita play videonya, let's go Assalamualaikum teman-teman Waalaikussalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Support terus guys, bunda happy guys, like share dan subscribe Ini duduk ke luar, cuaca panas Oh panas Adam duduk dalam Iya disini juga panas terus ya hari ini Bunda habis, jemur baju Tadi baru masak, hari ini masak asam pedas ayam Wow Favoritenya Adam Mau sedikit sharing-sharing ya teman-teman Hari ini masak ayam, udah jadi teringat ayam Dulu kalau di kampung nak makan ayam itu tunggu lebaran, tunggu hari raya Baru dapat makan ayam teman-teman Itu pun nanti dapatnya bukan ayamnya Kalau gak apa maka ayam dulu Masak lemak ya, masak lemak Santan dicambur dengan tahu, dengan kentang Jadi kadang-kadang tak dapat ayamnya Dapat tahunya dengan kentangnya Maksudnya kuahnya tuh udah rasa ayam Jadi macam itu pun dah, oh sukanya Dulu Dulu pun kalau di kampung nak makan ayam Tunggu hari raya Baru masak ayam Betul Ataupun ada orang buat kenduri Barulah dapat makan ayam Itu pun buka ayamnya Selalu dapat tahu dengan kentangnya Dengan kuahnya, kuah ayam je Jangankan makan daging teman-teman Daging, sapi Nak makan ayam pun dulu susah Kalau ayam tak mampu beli Memang kat rumah tu ada Apa? Beli ayam Tapi tak selalu dipotong Kat rumah tu Kalau beli ayam Kalau beli ayam kat kampung tu dijual Macam beli ayam Ada ayam kampung Kalau dah besar dijual Duitnya buat beli beras Macam tu Bukannya dipotong untuk lauk Dijual Dijual Kalau dulu teman-teman Kalau nak makan ikan Itulah Makan ikan dulu Bunda selalu suka mancing Pergi sungai Cari kat sungai Cari ikan Cari udang Pergi sungai dengan kawan-kawan Cari ikan Cari udang Kalau dapat balik rumah Terus dimasak Itu kalau dapat Kalau tak dapat Cuma penat je lah Pergi sungai Tapi seronok je lah kan Dulu Kawan-kawan kat kampung Pergi sungai Bermain air kat sungai Dulu seronok Betul lah Cerita pasal ayam ya teman-teman Dulu susah kat kampung Nak makan ayam pun susah Setahun sekali Time raya Time ada orang kenduri Baru dapat makan Tapi Bunda merantau ke Malaysia ini ya teman-teman Mendapat majikan yang baik Alhamdulillah ya teman-teman Jadi Setiap hari itu Makan ayam Dikasih makan ayam Sampailah bosan makan ayam Dan selain makan ayam Juga setiap hari itu Bermacam-macam menu teman-teman Ada masak dagingnya Ada masak Apa itu Udang Sotong Cumi-cumi ya teman-teman Kalau sotong itu Dan juga Ada telurnya Sayurnya Bermacam-macam menu Bukan hanya ayam saja Semua menu ada Bermacam-macam lah lautnya Masuk kerja kat Malaysia teman-teman Baru Masuk kerja dulu ya Makanan semua ada Majikan bunda cakap Ah makan-makan Yuk nak makan-makan Ambil je Ambil je Memang makannya tak satu meja Tapi Tapi lauk apa yang bunda nak Bunda ambil Taruh di dapur Yang meja dapur Tempat bunda makan Apa yang bunda nak Disuruh ambil Dalam mangkok Mangkok kan Teman-teman Kawan-kawan Semua tahu tak Apa yang bunda rasakan Masa itu Waktu itu Teman-teman Dengan semua dapat Majikan Makanan enak-enak Sedap-sedap Cukup makan Cukup pakai Tempat tinggal Mewah Ada kipas Waktu Datang Mas Waktu pertama datang Dalam satu bilik itu Satu kamar Sudah disiapkan Deodoran Sabun Bedak Semua baju Sudah tersedia Kat situ Apa yang bunda rasakan Masa itu Sangat-sangat terharu Bukannya happy Lagi sedih Teman-teman Sedih Sedih Waktu makan Semuanya enak-enak Sedap-sedap Teringat keluarga Yang kat kampung Teringat Yang kat kampung Makan susah Dengan sayur Dengan ikan masin Bunda kat sini Makan sedap-sedap Padahal Kat sini bunda itu Merantau Kerja Ibu majikan Tapi Terasa pedih Dan piru Teringat keluarga kampung Kita makan kat sini Enak-enak Makan sedap-sedap Cukup makan Cukup pakai Tempat tinggal Bagus Tidurnya dikasih Tilam Kasur yang empuk Teman-teman Itu lagi Terasa sedih Dan Terharu Pilu Teman-teman Ingat keluarga Di kampung Ya itu ya teman-teman Dan dulu bunda Di kampung itu Hidupnya Memang betul-betul Susah ya teman-teman Allah Untuk beli beras Aja susah Teman-teman Terus terang ya Kenapa bunda Sampai merantau Bekerja di Malaysia Jauh dari keluarga Dari famili Karena hidup bunda itu Di kampung Sangat-sangat susah Betul-betul Susah Kalau di kampung hidup Senang Berkecukupan Pastilah Tak mungkin Nak merantau Jauh-jauh ya teman-teman Meninggalkan keluarga Jauh dari keluarga Itu Mungkin tidaklah Kalau hidup di kampung itu Berkecukupan ya teman-teman Yalah dulu pun bunda Waktu kerja Kat Malaysia ini kan Karena hidup di kampung itu Susah Jadi merantau teman-teman Untuk merubah Kehidupan di kampung Yang memang tak kaya sih Tak boleh membuat kaya Tapi setidaknya akan Merubah ya teman-teman Merubah kehidupan Untuk mencukupi Kehidupannya Sehari-hari Cukup Seperti Orang lain Yang mampu Teringin nak beli apa Boleh dapat Bukannya boleh kaya Tapi Cukup Untuk mencukupi Kebutuhan itu Itulah ya teman-teman ya Kerja di Malaysia ini Alhamdulillah Bunda bertemu Dengan orang-orang baik Selama Di Malaysia ini ya Tapi itu Jaman dulu ya teman-teman 20 tahun yang lalu Kalau zaman sekarang Sudah Berubah lah Pastinya sudah berubah Ya pastilah Manusianya juga Pasti Akan berubah ya teman-teman ya Sekarang pun Waktu Bunda balik kampung Dulu pun Macam sama rata lah Sama rata Kalau nak makan Ayam Ayam Pun mampu nak beli Macam makan daging Sikit Pun mampu nak beli Makan ikan Pun sama Sekarang sudah ada Macam Orang Jual keliling Keliling Empat Seperempat Kilo Macam Tuh Nak pulisi Sikit pun Nak rasa pun Ada sekarang Mampu Kalau zaman dulu Tak ada Tak mampu Oke teman-teman Terima kasih ya Yang sudah Menonton Jangan lupa Minta sokongannya Dukungannya Untuk like Comment Dan subscribe Ya teman-teman Pasti Pasti Cukup sampai disini Video bunda Seri-seri bunda Jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Fakta ya guys Bunda Emi Channel Ini sharing pengalaman dulu ya guys Memang dulu ketika tahun 90-an atau 80-an Atau tahun 2000 saja Di tahun 2000 itu di kampung ya Saya mbak sama juga ya Apa namanya Untuk makan ayam itu susah Jadi kita tuh Kalau punya ayam Saya kebetulan dulu itu punya ayam banyak guys ya 20 ekor 40 ekor ayam Dan itu tidak disembelih guys Tidak untuk dimakan Tapi untuk dijual Untuk beli beras Macam itu Untuk beli ikan Macam itulah Lebih ke Apa ya guys ya Kalau makan ayam itu terlalu mewah Untuk kita Macam itu Sedangkan kalau sekarang Mau makan ayam Hari-hari pun Boleh Macam itu Sebab apa Kata buda Emi tadi Karena memang berubah gitu Zamannya Mungkin masa-masa kita Ya cari ikan di sungai Dan lain sebagainya Dan itu Tidak untuk kemungkinan Ketika Bunda Emi ini Masanya dulu Di Indonesia Ataupun Di kampungnya itu Susah Macam itu Nak makan pun susah Nah lauk pun susah Ketika dia meratau ke Malaysia Dia menemukan Kayak kemewahan gitu Makan ayam Hari-hari Ya kan Sebab disana Dulu Mungkin ketika Masa bunda Emi ini Sudah terbiasa gitu Kehidupan kayak Makan-makanan enak gitu Karena majikan-majikannya itu Adalah majikan yang bagus Yang baik Seperti itu ya guys ya Jadi memang beruntung lah Kalau kita istilahnya meratau Terus dapat majikan yang baik Itu memang terbaik ya guys ya Tapi kalau Dapat majikan tak baik Pastilah Kabur ya kan Jual daripada rumah Bagaimana cara Supaya terbebas Daripada kekangan ya Orang-orang yang seperti mereka itu Oke Dan itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Bila ada silahkan Tak mau dibaafkan Saya Mampir Ududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton now Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton